Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi guys di Ivan Rohmawan channel Kali ini saya akan membuat perbandingan Antara ternak dengan sistem kandang Dengan ternak sistem umbaran Bagaimana kah plus minusnya? Oke buat teman-teman yang belum berlangganan Video-video dari saya Jangan lupa ya teman-teman Subscribe dulu Like Tekan tombol loncengnya Biar teman-teman itu selalu up to date Setiap video-video yang saya bagikan Dan mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya Langsung saja ke pembahasan Apa saja perbedaan yang mendasar Antara ternak kelinci dengan sistem kandang Dengan ternak kelinci dengan sistem umbaran Untuk sistem ternak kelinci dengan sistem kandang Yang pertama Yang pertama untuk masa birahi petina Proses pembuahan pada petina Itu lebih mudah dikontrol daripada dengan sistem ternak umbaran Karena kita bisa mengecek satu-satu indukan yang ada di dalam kandang Berbeda dengan sistem umbaran Kita tidak akan bisa tahu mana-mana kelinci indukan yang sedang birahi Apakah dia memang sudah diguahi oleh penjatanya atau belum Untuk yang kedua Dari sistem umbaran Kita tidak akan tahu Kalau indukan itu akan melahirkan Apakah anakannya sehat atau tidak Berbeda dengan sistem kandang Kita bisa mengecek indukan itu benar-benar hamil Ataukah gagal diguahi oleh si pejantan Itulah kelemahan sistem ternak umbaran Berbeda dengan sistem kandang Kita bisa mendeteksi dini apabila itu gagal untuk dibuahi oleh pejantan Sehingga bisa kita masukkan lagi di kandang pejantan Biar dibuahi lagi oleh pejantan Untuk yang ketiga Untuk sistem umbaran Kita tidak bisa mengontrol Apakah anakan yang dilahirkan oleh induk itu benar-benar sehat Ataukah meninggal Berbeda dengan sistem kandang Kita bisa sewaktu-waktu apabila indukan itu melahirkan Kita bisa mengontrol kesehatan-kesehatan anakan yang dilahirkan oleh induk Sehingga apabila ada anakan yang kurang sehat Lebih cepat untuk diambil tindakan Agar anakan tersebut bisa hidup Untuk yang berikutnya Untuk sistem kandang Untuk posisi kandang lebih mudah dibersihkan Sehingga akan terlihat selalu bersih Berbeda dengan sistem umbaran Kandang pasti akan kotor karena kotoran Dan juga pakan menumpuk jadi satu Dan akhirnya akan terlihat kumuh dan kotor Dalam sistem ternak klinci kandang Apabila kita akan menambah populasi Kita bisa Dengan mudah karena Dengan sistem kandang kita bisa membuat kandang Besun atau batret Berbeda dengan sistem umbaran Kita akan menambah populasi Otomatis akan menambah lahan Karena tidak bisa ditingkat ya teman-teman Untuk yang berikutnya Dalam sistem klinci umbaran Klinci umbaran Akan mudah lebih stres Apabila dipindahkan ke kandang Kenapa seperti itu Memang dalam sistem umbaran Jarang sekali kita pegang Dan apabila kita pindah ke kandang Atau orang beli Terus ditaruh di kandang Pastilah rata-rata klinci tersebut stres Berbeda dengan klinci yang dikandangkan Biasanya karakter klinci tersebut Akan lebih jinak Oke teman-teman Demikianlah perbandingan Ternak klinci dengan sistem kandang Dengan ternak klinci dengan sistem umbaran Silahkan teman-teman menyimpulkan sendiri ya teman-teman Oke teman-teman Saya ingatkan lagi Buat teman-teman yang belum subscribe channel saya Jangan lupa subscribe dulu Insya Allah banyak materi di dunia klinci Yang akan saya bagikan Akhir kata salam sukses untuk kita semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh